Oke teman-teman, balik lagi di Keluarga Sakti Ini konten lanjutan dari Pak Kaji yang mencari daun cincau ya teman-teman Nah sekarang Ute mau lanjutin hadiah dari Pak Kaji nih teman-teman Yaitu daun cincau, sebenarnya bukan hadiah tapi paksaan ya Pak ambilin daun cincau dong di Mas Ian gitu pengen Nah ini daun cincaunya itu udah agak coklat teman-teman Karena udah beberapa hari kemudian baru mau kita eksekusi untuk dibuat cincau Jadi akhirnya itu bentuk apa ya warnanya jadi coklat gitu karena teroksidasi kali ya Jadi seperti ini, nah tapi mudah-mudahan aja sih apa ya isinya itu masih bisa sebagai apa ya Pembentuk jelinya itu masih ada gitu, biasanya sih masih ada Nah sekarang kita langsung buat aja ya yang udah Ute sediakan seperti biasa Ada saringan, ada wadah untuk ini ngebejek-bejeknya, bahasa Indonesia apa ya Air matang, terus wadah untuk hasil filtratnya ya, hasil saringannya Nah ini jangan lupa ya, ini daun cincaunya dicuci dulu Terus dibilas pakai air matang teman-teman Supaya yang ada nempel-nempel di daun ini juga air matang seperti itu Nah beda dengan video yang sebelumnya membuat cincau Disini juga Ute menggunakan gunting karena daunnya cukup lebar ya Dan Ute mau memperkecil ukurannya gitu Supaya mudah untuk ngebejek-bejeknya teman-teman Seperti ini nih, biar lebih gampang Kalau yang kemarin kan cincau cuing ya, cincau cuing Jadi lebih mudah karena kecil-kecil daunnya Kalau ini besar-besar gitu, jadi yaudah Ute perkecil ukurannya Oh iya, beberapa youtuber lain tuh yang buat cincau Ada yang bilang pakai air hangat ya teman-teman Tapi disini Ute pakai air biasa Nggak masalah sih Air hangat itu salah satunya berfungsi untuk Membuat layu si daunnya Jadi kita juga mudah gitu ngebejek-bejeknya Jadi kalaupun pakai air biasa juga bisa kok Ini jenisnya cincau perdu ya teman-teman Ada di konten sebelumnya Pak Kaji pas ngambil di kebunnya Mas Ian Nah, aduh jatuh Belum lima menit Nah, sekarang Dari sekitar tiga puluhan lembar Ute menyediakan air Sebanyak kurang lebih satu liter teman-teman Intinya supaya agak kerendam aja lah Nah, kayak gini teman-teman Untuk kalian yang apa ya Wah kok jorok sih gitu kan Kalian bisa juga kok pakai blender Untuk Kalau itu pakai tangan aja deh Yang makan juga kita-kita doang Saya sama Pak Kaji doang Nah ini Kita langsung bejek-bejek aja ya teman-teman Ini berhubung Daunnya udah warna coklat Jadi lumayan agak alo teman-teman Kalau misalkan pas masih segar Mungkin lain cerita ya Bikin apa, Gang? Cincau Cincau apa, Gang? Cincau Cincau Udah oke Cincau perdu Enak banget kayaknya itu Iya, ini prebiotip nih Sama mikroba-mikroba Tapi gak apa-apa ya Insya Allah sehat Nah ini udah Jadi teman-teman Kita harus segera menyaringnya ya Soalnya nanti susah Nyaringnya Wah ini kayaknya susah ya Pak Susah kenapa? Ada bolongan ini Oh iya salah tempat ya Bu ya Iya tapi gak ada lagi Bisa gak kira-kira? Aduh berat woy Susah cuy Gini Bentar saya pegangin Ya, kesitu dia Kena gak? Ke lobang gak? Yah Susah Saya yang nuangin deh Gimana? Yaudah Saya yang nuangin Gini gak? Iya, kameranya udah pas Pas, mantap Ya Tempat kesini Belakang Eh Tempat semua Tunggu saya Kirain tuh Apa Lupa Ini tuh sebenernya kebanyakan daunnya ya Bu ya? Kebanyakan daunnya gak sih? Gak tau deh Gak apa-apa Biar jadi Biar padat maksudnya Iya padahal masih ada nih Belum Nanti bikin lagi Masih air lagi ya? Gak mau rugi Lagi Lagi bos Nah ini dia hasil saringan ya temen-temen Alhamdulillah Dapet segini ya Sewadah agar-agar ini Nah Ute akan menyimpannya di kulkas temen-temen Tapi kalau kalian Mau nyimpen di ruangan biasa juga bisa kok Tapi Yang terhindar dari debu ya temen-temen Kalau bisa tutup gitu Ada penutupnya Jadi kalau Ute pake amannya di kulkas aja Seperti itu ya temen-temen Yaudah Kita simpen Di kulkas Nah ini dia temen-temen Cincau yang kita buat Di hari sebelumnya Jadi kita diamkan selama semaleman ya Nah terus disini Ute mau review ya Review dulu Gimana teksturnya Si dari Si cincau daun perdu ini temen-temen Eh daun cincau perdu temen-temen Nah ternyata ini teksturnya Itu Lebih mirip ke Apa ya Boleh sebut merek gak ya Lebih mirip ke yang Oki jelly drink gitu temen-temen Jadi kayak pudot Nah Ute Ute belum tau sih caranya gimana Kalau misalkan Supaya bisa Kayak yang di abang-abang Tapi denger-denger itu Dikasih Kalsium gitu Kayak misalkan kapur sirih Atau Bahkan ada yang ekstrimnya itu Pake cangkang keong Yang udah dibersihin Terus dibakar gitu temen-temen Jadi Sebetulnya intinya mungkin Ambil kalsiumnya Tapi kalian bisa juga Dapetin dari kapur sirih Yang buat makanan itu temen-temen Airnya doang Nah ini Ini tanpa Apapun ya temen-temen Jadi Teksturnya itu Kayak pudot Tapi itu gak masalah Yang penting kan kita Apa ya Dapet Seratnya gitu Kita Coba dulu deh Ute coba dulu Ute mau bandingin sama Cincau yang Sebelumnya Dari Cincau cuing Temen-temen Ini bener-bener encer banget Temen-temen Kayak pudot gitu Dan Apa ya Ini memang lebih bau daun Temen-temen Kalau yang Kalau yang Cincau cuing tuh Sama sekali Enggak temen-temen Cincau cuing tuh yang mana sih bu Yang cincau rambat Cincau rambat Yang sebelumnya ada di Ini Udah di upload Di kita Nah untuk mengurangi Bau langunya Disini udah Nyiapin Susu Cair Kemudian Sama Kinca gula Temen-temen Atau gula merah Yang udah dicairkan Nah ini Terus ada es batu juga Kayak gitu Ini kayaknya langsung aja deh Udah gak bisa disendokin Temen-temen Karena bener-bener encer banget tuh Gini Kalau yang Kalau yang Cincau cuing tuh Anti gagal Maksudnya Gak ditambahin apapun Dia langsung Kayak Jelly Kalau yang Cincau perdu Harus Dikasih ini dulu katanya Kasih kapur siri mungkin ya Udah belum pernah nyoba Nanti mau Udah coba deh Next Tuh Tapi ini asik Makannya temen-temen Wah Kebanyakan Disedot Makan Itu disedot Langsung aja Tapi kayaknya Tetep enak deh Meskipun teksturnya Seperti ini Dibanding boba Temen-temen Asli Udah lebih suka Ini deh Bismillahirrahmanirrahim Kepenuhan ya pak Aduh Sampai jatuh-jatuhan Kita Kasih gulanya Gulanya kebawah gak sih pak Kebawah dong Kebawah Wow Nah ini Dia temen-temen Udah kali ya Udah Serup Kita aduk dulu temen-temen Aduh Wuh Warnanya cantik sekali Cantik Terus Teksturnya itu lucu ya temen-temen Tuh Tuh Jadi ini bener-bener kayak pudot Tinggal disedot doang Wuh Yummy Minuman alami Temen-temen Insya Allah sehat Untuk pencernaan Kita coba ya Bentar gimana ya Nyobanya Bismillahirrahmanirrahim Gimana pak Ini dia Eh Hmm Cincangnya kesedot temen-temen Hmm Asli enak banget temen-temen Bau daunnya udah ketutup sama Rasa gula merah ya Dan Apa aroma gula merah Hmm Dan ini langsung adem ke perut temen-temen Entah itu Karena air es Atau emang Bikin Emang Cincangnya bikin adem Kayak gitu Nah untuk kalian yang pengen Bikin minuman Seperti yang otai buat Yang pudot ya Tapi ini bukan pudot Berarti pak Apa Cindot Berarti masa cindot Cindot Caudot Cincang sedot Cincang sedot gitu Cincang sedot gitu Jadi bukan pakai sendok Tapi pakai sedotan Ini enak banget temen-temen Jadi kalau kalian mau bikin Kalian bisa bikin Dari cincang Cincang perdu Terus Tapi gak usah ditambahin apa-apa Kayak gini ya temen-temen Terus Yaudah Tinggal tambahin sama Gula Atau sirup yang lain Terus bisa juga dikasih Susu cair Atau santan juga boleh Yaudah Tinggal nikmatin Tapi kalau misalkan kalian Pengen yang kayak di abang-abang Itu ada treatmentnya lagi Temen-temen Katanya Pakai kapur sirih gitu ya Pakai Mungkin Suatu saat kita coba bikin Iya coba bikin ya Buat membuktikan Apakah benar gitu Resepnya Karena yang Yang kita bikin Ternyata seperti ini Tapi ini enak banget temen-temen Enak banget Dan menyehatkan tentunya Video kali ini Kita cukupkan sampai disini ya temen-temen Jangan lupa subscribe Keluarga Sakti Supaya kita Semakin maju dan berkembang Terima kasih yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Lupa dulu lah Sampai jumpa Sampai jumpa